Pak Hibnud, tadi menyambung dari pernyataan Pak Martin bahwa ada kekhawatiran bukti-bukti yang tadi difabrikasi, sementara yang menjadi andalan adalah kesaksian dari Eliezer dan bukti-bukti ini. Apakah ini akan menjadi celah ataupun memang kesulitan untuk membuktikan adanya pembunuhan berencana, sehingga kemudian menjadi celah dari pasal 340, jangan-jangan nanti yang diterapkan adalah pasal 338? Ya, terima kasih Pak Fitri. Kalau menurut saya, pembuktian kasus ini tidak begitu sulit. Karena sudah didukung dengan bukti-bukti saintifik. Memang terhadap saksi-saksi yang disampaikan, itu masih terokoptasi oleh AFS. Sehingga bagaimana untuk bisa menggali keterangan yang benar, yang betul, ini tampaknya perlu waktu. Jadi indoktrinasi sebagai saksi untuk tadi skenario seperti sampai ke Pak Beni, itu memang butuh waktu. Karena dari saksi awal ya, kita kan baru saksi-saksi ini, belum keterangan ahli ini. Saksi-saksi awal baik S, baik D, itu kelihatannya muter-muter. Jadi ada sesuatu yang ditutupi, ada sesuatu yang melompat. Padahal kalau namanya kita melihat suatu pembuktian seperti yang ditentukan pasal 185, ayat 6, itu dikatakan bahwa keterangan yang disampaikan itu harus logika. Beyond all reasonable depth, bahwa keterangan itu harus logik. Kan itulah. Lah ini yang belum. Makanya sampai kemarin, ada beberapa saksi yang sudah tanda petik ya, diancam untuk sumpah palsu. Ini karena memang apa yang disampaikan dalam berita acara pemeriksaan, yang di persidangan nggak nyambung. Oke betul, yang di persidangan nyambung. Tapi di persidangan ini ternyata juga nggak nyambung dengan keterangan saksi yang lain. Nah ini yang sepotong-sepotong ini yang tampaknya perlu waktu, perlu keahlian khusus, perlu adanya suatu kesabaran. Baik penuntut umum maupun hakim dalam mengungkap ini.